Saudara KPK kembali membuka kasus suap yang melibatkan buronan KPK Harun Masiku. Pada Kamis, KPK memeriksa mantan komisioner KPU yang juga terpidana dalam kasus Harun Masiku, Wahyu Setiawan. KPK kembali mengusut kasus Harun Masiku. KPK meminta keterangan mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, Kamis pagi. Wahyu merupakan mantan terpidana kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR dengan tersangka mantan calak PDP Harun Masiku. Wahyu mengaku diminta hadir oleh penyidik KPK terkait kasus Harun Masiku. Ia berharap KPK bisa segera menangkap Harun Masiku. Apa itu ya? Cukup ya? Ya kalau saya tahu saya tangkap lah, membantu KPK. Berarti Bapak mempertanyakan juga kenapa rumah Bapak tiba-tiba dibelundang. Iya, saya juga mempertanyakan kenapa KPK tidak segera menangkap Harun Masiku. Iya kan? KPK kan bisa menangkap saya, kenapa Harun Masiku nggak bisa ditangkap. Terima kasih. Usai dilantik menjadi ketua sementara KPK, menggantikan Firli Bahuri, Nawawi Pemolango menyatakan penangkapan Harun Masiku menjadi prioritasnya. Ingin kami tanyakan kepada dia, upaya penanganan terhadap penangkapan terhadap DPO Harun Masiku. Persangkutan kemudian berkomitmen. Karena kemudian beliau meminta kepada kami untuk melakukan semacam apa? Pembaharuan terhadap surat tugas dalam kaitannya dengan upaya pencarian terhadap Harun Masiku. Dan itu yang dilakukan oleh yang persangkutan. Kami telah mengeluarkan produk-produk surat yang baru yang dibutuhkan oleh Deputi Penindakan yang Baru ini untuk melaksanakan upaya pencarian. Harun Masiku telah menjadi buron sejak ditetapkan sebagai tersangka KPK pada 9 Januari 2020. Sebelumnya, dua hari sebelum KPK melakukan OTT, Harun Masiku sempat pergi ke luar negeri. Namun kembali lagi ke Indonesia keesokan harinya. Pada Juli 2021, nama Harun Masiku masuk ke daftar Red Notice Interpol. Harun Masiku sempat dikabarkan berada di negara tetangga. Namun polisi menyatakan Harun Masiku bersembunyi di Indonesia. Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang persangkutan ada di dalam negeri. Jadi ya Pak, umur-umur yang beredar seperti itu yang kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang persangkutan di luar negeri. Itu berkapan Pak, data perlintasan itu Pak? Upa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, tahun ini. Hari setelah dia keluar, dia balik lagi. Kasus Harun Masiku bermula dari OTT KPK terhadap Komisioner KPU kala itu Wahyu Setiawan. Wahyu dibuga menerima suap dari Harun Masiku terkait pergantian antarwaktu anggota DPR. Wahyu telah diadili dan difonis 6 tahun penjara dan diperberat MA menjadi 7 tahun. Saat ini Wahyu telah mendapat pembebasan bersyarat sejak Oktober lalu. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV